Tengkuzul angkat bicara Polisi diduga sengaja blow up kasus Ninoy Untuk tutupi kematian mahasiswa dan kasus suamena Polisi juga dinilai tak adil Cepat tangkap penganiayaan Ninoy Tapi belum tangkap Deni Siregar Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MOI Tengkuzul Karnain heran Dengan pemerintahan soal Ninoy Karondeng Yang lebih viral dibandingkan kematian mahasiswa saat demo Kenapa kasus Ninoy lebih heboh Dan lebih dapat perhatian dari tim sorak Dibandingkan kasus wafatnya mahasiswa Dan peserta demo yang ditembak peluru tajam Tulis Ad Ustad Tengkuzul Dikutip dari akurat.co Selain aksi demo mahasiswa Kasus kerusuhan di Wamena Seolah tertutup Atas kejadiannya Kasus penganiayaan relawan Jokowi Ninoy Karondeng Kenapa Kasus Ninoy lebih dapat perhatian Dibandingkan Wamena Masih adakah akal sehat hari ini Cetusnya Kicauan Tengku Mendapat beragam komentar dari warganet Beberapa pihak memberikan analisisnya Tentang kasus Ninoy Karondeng Yang dianggap lebih viral Ketimbang kasus lain Ninoy lebih heboh Karena ada fitnah disitu Yang akan mengkriminalisasi Dan memfitnah tokoh 212 Dan ulama Emang harus dilawan Fitnah versus fakta Kata Ed Jeki Jelas heboh Zul Masjid kan tempatnya ibadah Kok bisa-bisanya dipakai Buat menganiaya Ujar Ed Ligir Pengamat kepolisian Edi Hasibuan Tidak heran Bila kasus Penganiayaan Dan penyegapan Relawan Jokowi Ninoy Karondeng Di Masjid Al-Falah Pejompongan Barat Jakarta Pusat Lebih viral Dibanding dengan Kematian mahasiswa Saat menolak Demo Sejumlah undang-undang Bermasalah Edi mengatakan Polisi lebih memilih Penyelidikan Kasus Ninoy Daripada Kematian mahasiswa Saat demo Karena terdapat Pidana murni Dia menyebut Polisi bekerja Tanpa adanya desakan Atau tekanan pihak Manapun Masa iya Di lain pihak Polisi dinilai Tak adil Cepat tangkap Penganiayaan Ninoy Tapi belum tangkap Deni Siregar Polisi dinilai Menunjukkan ketidakadilan Dengan belum Ditangkapnya Deni Siregar Namun Sangat cepat Menangkap Orang-orang Yang menganiaya Bazar Jokowi Ninoy Karondeng Semua Menolak Kekerasan Tapi Yang diperlihatkan Polisi hukum Terlihat Tebang pilih Ungkap Pengamat politik Muslim Arbi Pada Selasa Kata Muslim Deni Siregar Sudah menyebarkan Hoax Dan dilaporkan Ke polisi Tetapi Tidak ada Proses hukum Deni Siregar Dipanggil polisi Saja Tidak Jelas Muslim Menurutnya Rakyat Indonesia Hanya menuntut Keadilan Semua yang bersalah Dihukum Tidak peduli Dekat kekuasaan Selama ini Ada pandangan Masyarakat Bazar Jokowi Seperti Deni Siregar Itu kebal hukum Kata Muslim 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 pun Mengatakan Polisi Mendapat Sorotan Dari Masyarakat Setelah Memperlakukan Demonstran Di Luar Kemanusiaan Ada polisi Yang terlibat Dalam Tetembaknya Mahasiswa Dikendari Laporan Media Online Tirto menyebut Para demonstran Yang menolak Undang-Undang KPK Dan ditangkap Polisi Diperlakukan Tidak Manusiawi Di lain sisi Kepolisian Sudah menangkap 13 orang Tersangka Dalam kasus Dugaan Penyekapan Dan Penganiayaan Yang dialami Oleh Bazar Jokowi Ninoy Karondeng Masalah ini Menjadi salah satu Topik yang senang Hangat Diperbincangkan Di media sosial Banyak netizen Yang membandingkan Cara polisi Menangani Kasus Dugaan Kekerasan Yang dilakukan Aparat Terhadap Peserta Aksi Demonstrasi Penanganan Kasus Ninoy Memiliki Akun Twitter Ad Abduzaki Misalnya Dia Menyoroti Pemberitaan Kasus Ninoy Karondeng Di media Mainstream Yang menurutnya Diberitakan Secara Masif Melebihi Pemberitaan Tindakan Represif Aparat Dalam Menangani Aksi Demonstrasi Kasus Penganiayaan Ninoy Karondeng Akan Diblow Up Melebihi Kasus Kejahatan HAM Penganiayaan Dan Pembunuhan Mahasiswa Oleh Aparat Apakah Pers demikian Masih bisa disebut Pilar Demokrasi Sementara 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 itu Pemilik Akun Ed Ar Diriau Menggunakan Video detik-detik Ninoy Karondeng Hendak Dipulangkan Oleh sejumlah Orang Terim Masjid Alfalah Masjid yang disebut-sebut Sebagai tempat Penyekapan Ninoy Dalam Video tersebut Tampak Ninoy Mengenakan Jaket yang Dilengkapi Dengan Penutup Kepala Ia Bersalaman Dengan Orang-orang Yang ada Dalam Video tersebut Dan Tampak Meminta Maaf Usai Salaman Ia kemudian Naik Ke sebuah Mobil Pickup Dan Duduk Di kursi Samping Supir Sementara Motor Miliknya Diangkut Kebak Mobil Tersebut Pemilik Akun Ardiriau Dua Menerangkan Bahwa Video tersebut Menegaskan Bahwa Keterangan Yang disampaikan Nino Kepada Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Benar Dari Tayangan Video ini Jelas Terlihat Bahwa Semua Pengakuan Dan Laporan Si Ninoy Karondeng Di depan Penyidik Semua Bohong Bahwa Dia Diculik Dan Disiksa Oleh Jamah Masjid Yang Menyelamatkannya Sebarkan Video ini Agar Warga Masyarakat Tahu Si Bazar Istana Ini Pendusta Tutur Et Ardiriau Sedangkan Pemilik Akun Et Hermana T Mengatakan Bahwa Pengadilan Jalanan Atau Main Hakim Sendiri Akan Berlaku Jika Aparat Hanya Tegas Kepada Pendukung Pihak Oposisi Dan Berusaha Melindungi Pendukung Pemerintah Apabila Kerja Polisi Hanya Melindungi Pendukung Jokowi Dan Menangkap Pihak Oposisi Maka Suatu Waktu Akan Ada Pengadilan Jalanan Siapa Yang Tertangkap Tangan Sebagai Penyusuk Akan Dihakimi Di Tempat Kejadian Kita Tunggu Waktunya Saja Apakah CDS Atau CPA Ujar Hermanate Dan Kasihan Ustadz Bernal Abdul Jabar Ditangkap Polisi Di Jalan Tol Pukul Tiga Dini Hari Ustadz Bernal Abdul Jabar Aktivis Islam Persaudaraan Alumni 212 Dikabarkan Ditangkap Pihak Polisi Di Jalan Tol Pagi Dini Hari Sekitar Pukul 03 Waktu Indonesia Barat Saat Pulang Dari Lampung Ditangkapnya Ustadz Bernal Diduga Karena Men-support Logistik Saat Aksi Mahasiswa Dan STM Beberapa Waktu Lalu Di Jakarta Dugaan Lainnya Ustadz Bernal Membantu Logistik Ke Masjid Jami Al-Falah Di Pejompongan Jakarta Saat Ninoy Diintrogasi Oleh Sebuah Ormas Islam Kabar Itu Diakui Oleh Orang Terdekat Ustadz Bernal Sesama Aktivis Islam Seperti Diketahui Ustadz Bernal Abdul Jabar Adalah Mantan Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 Beliau Juga Menjabat Sebagai Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Benar Abdul Jabar Merupakan Seorang Mu'alaf Yang Sebelumnya Menganut Katolik Roma Dan Kesehariannya Ustadz Benar Tak Henti-hentinya Berdakwah Menyeru Umat Islam Untuk Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Saat Dikonfirmasi Sekjen Forum Umat Islam Atau FUI Ustadz Muhammad Al-Khutah Belum Memberikan Jawaban Terkait Rekannya Yang Belum Lama Ini Melakukan Aksi Damai Bersama Ustadz Bernard Di depan Patung Kuda Monas Jakarta Sebelumnya Diberitakan Jurubicara Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin Mengatakan Dirinya Juga Diperiksa Kepolisian Sebagai Saksi Kasus Dugaan Penganean Relawan Jokowi Ninoy Karondeng Dalam Surat Panggilan Novel Dipanggil Sebagai Saksi Terkait Peristiwa 30 September 2019 Di Masjid Al-Falah Pejompongan Ninoy Mengaku Dianiaya Sejumlah Orang Di Kawasan Itu Ia Mengatakan Penganeayaan Dirinya Bermula Saat Ia Sedang Berkendara Dengan Sepeda Motor Saat Ia Melewati Itu Ia Melihat Pendemo Tengah Diangkut Lantaran Terkena Gas Air Mata Bagaimana Menurut Pendapat Anda Terima